Halo teman-teman, selamat datang di channel dan di video kali ini kita bermain Grand Peace Online Oke teman-teman, first of all, gue gak botak, so please, stop kali gue botak Ini rambut banyak, rambut banyak, gak ada botak-botaknya itu ya, tolong-tolong, jangan sebut gue botak, oke? Dan untuk room tour, gue akan tunda untuk sementara karena seperti yang kalian lihat di belakang Itu gue lagi renovasi ulang, belakangnya biar keren gitu nanti belakangnya ya Kalian tungguin aja deh, pokoknya nanti bakal keren deh Gue akan room tour ketika renovasi gue udah kelar ya Dan untuk Shinobi Live, gue tau kalian pasti udah pada mau ngomongin Bang, Shinobi Live ada update baru, ada sisui, ada mata sisui bang Bang, bisa koto amat suka mi bang I know, dan gue dapet hebat gak? Dengan 200 lebih spin sekitar segitulah Gue dapet tuh, sisui saringan Jadi nanti abis video ini, lalu gue editing, lalu gue upload Gue akan coba untuk leveling, leveling sisui Jadi gue besok bisa langsung showcase ke kalian, oke? Jadi kalian tungguin aja, oke? Ini harusnya hari ini Shinobi teman-teman Tapi karena tiba-tiba Shinobi ada update, jadi gue stop dulu Jadi gue akan mau mengenalkan kalian game ini dulu ya Game Greenpeace Online dulu Dimana kayaknya gak banyak yang tau gitu ya Walaupun banyak yang tau, pasti gak banyak yang main juga Karena bayar gamenya teman-teman Ini gamenya bayar ya, sekitar 300 Robux Jadi kalau kalian main, ini paid access Jadi kalian mesti bayar 300 Robux untuk main ini Sama kayak Bloxbrook kali ya Katanya Bloxbrook bayar juga kan Gue gak tau juga, gue gak pernah main sih Ya pokoknya ini kayak gitu lah Dan buat gue ya, buat gue This is salah satu game Robux terbaik yang pernah gue mainin I don't know why It just really good Nih gue sekarang udah pake satu pedang teman-teman Udah pake satu pedang ya karakter gue Liat skill-skillnya cuy Kalian liat skillnya aja deh GG gak? GG gak? Itu skillnya cuy Gila itu lebih bagus daripada di Bloxbrook Jauh banget Terus liat ini cuy 36 kali berfenixnya Gila Dan kalian gak tergantung sama buah iblis disini ya Jadi kalian tanpa buah iblis sekalipun Kalian bisa menang cuy Banyak banget di Youtube contohnya orang yang cuma pake pedang doang Menang Melawan orang yang pake pika-pika nomi cuy Jadi sebenernya kalian gak perlu untuk pake buah iblis disini ya Karena buah iblisnya sendiri aja tuh menurut gue Gak begitu kuat gitu kayak contohnya gue yang pake sekarang nih Suke Gue pake suke-sukenomi Gue ketemu suke-sukenomi Suke-sukenomi itu adalah buah invincibility temen-temen ya Dan Ya Gak berguna gitu Gunanya cuma buat invincible udah gitu doang Gak berguna Invincible doang Gak berguna tuh sebentar banget lagi Karena Dia makan stamina sih Dan itu stamina-nya lama banget lagi Jadi Setiap skill kalian tuh pake stamina temen-temen ya Jadi Buah iblis itu menurut gue Apa ya Berguna ya Berguna Ada Ada di masa saat Buah iblis itu berguna banget Karena kalo misalnya kalian logia itu kalian akan dapet bar Namanya bar logia warna kuning Kalo gak salah gue liat di youtuber luar Dan dia kalo misalnya dipukul NPC Itu dia akan tembus ya Tapi ya ada barnya temen-temen Gak kayak block shoot ya Kalo block shootnya kalo kalian logia Itu kalian udah bener-bener Invincible kan Sama NPC yang biasa kan Nah ini gak cuy Jadi ada bar kuningnya Dimana kalo bar kuningnya abis Kalian kepukul Walaupun kalian logia sekalipun GG gak Jadi gamenya itu balance cuy Sumpah balance banget Karena ya emang developnya aja Lama banget gitu kan Sampai Berapa ya developnya 3-4 tahun bahkan beberapa ngomong ya Gue pengen coba pake skill yang ini cuy Yang raging serpent nih Gue belum pernah coba pake nih Coba kita coba skill yang raging serpent ya Gue pengen coba pake skill yang raging serpent Kayak gimana sih nih Oh wow Oke Kayak gitu ya Sakit loh gila 25 GG Raging serpent Serpent itu kayaknya area deh Gila gigi banget sih Tiga orang keren bang sih Ini Oh iya bisa tiga orang ya Mana 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 kita coba Kita coba ketiga orang ya Kita coba tiga orang Kita pake Suke-suke Nomi Lalu kita langsung raging serpent Gak bisa coy Gak bisa coy Tuh liat Ini NPC level kecil loh temen-temen Gue level 41 aja Masih sakit coy Dipukulin coy Ampun bang Awas eh The gamer The gamer mati Tidak Padahal dia level tinggi loh temen-temen Aduh Liat combatnya temen-temen Gila Gue level 41 loh Gue waktu itu farming disini tuh level 20 temen-temen Jauh banget levelnya Sekarang gue farmingnya tuh udah di zoo sebenernya Di pulau zoo ya Di pulaunya mink Tapi gue masih bisa mati Sebalance itu cuy gamenya cuy Jadi NPC-NPC pun itu kalian gak boleh anggap remeh gitu ya Combatnya aja smooth banget cuy Entah kenapa gue demen banget game ini Cumpah Ya memang gak Gak seperti Kayak blood samurai gitu ya Smoothnya ya Apa Nyabut pedangnya aja Bagusan blood samurai gitu kan Tapi Ini cukup bagus sih Tuh Liat tuh Bisa perfect block juga Kalo gak salah Liat nih Wah susah cuy Perfect blocknya cuy Gila Gigi gak liat tuh Gigi gak guys Bisa kayak gitu cuy Keren banget sumpah Droid Phoenix Gigi Liat nih Gigi guys Sumpah combatnya keren banget Terus ini game tuh detail banget loh Kalian kalo lompat dari ketinggian Kalian kena damage cuy Liat nih Tuh kena damage ya Detail banget loh Dan kalo kalian Misalnya kapal kalian Kalian punya kapal nih Kapal kalian rusak gitu ya Contohnya kapal kalian rusak Nah itu kapal kalian gak bisa jalan cuy Sebelum kalian benerin ya Dia mesti punya yang namanya hammer nih Hammer nih Belinya tuh di tempat yang biasa Dan ada wooden plank disini cuy Untuk memperbaikinya Jadi kayak Kayak rough ya Kemain gue Livestream gak dibilang Bang kok ada wooden plank Kayak main rough Amin jir Yes Emang sedetail itu Gamenya gitu Makanya ini tuh Bagus banget gila Harga 300 robok Menurut gue masih murah itu jir Kalian mesti beli sih Kalo menurut gue ya Tapi kalo kalian Gak suka RPG Dan gak suka adventure Karena game ini tuh adventure banget Dan grindy banget Makanya gue kasih tau dari awal Kalo misalnya kalian emang Kurang suka sama game-game yang grindy Dan kurang suka game-game RPG-RPG Kayak block shoot gitu-gitu Nah mendingan jangan beli Karena ya Ya Kalian beli Terus gak pernah dimain lagi Abis itu sayang ya Nah ada satu cara lagi cuy Ini gue kasih tau tips ke kalian ya Cara cepet ngedapetin duit Di game ini cuy Ini cara cepetnya Kalian beli Barrel ya Tempatnya tuh di Shellstown Ini tuh di Shellstown ya Kalo gak salah Tunggu mapnya Mapnya gue kasih tau ya Di Sini Mapnya Map Nah tuh map ya Gue kasih tau mapnya disitu Jadi dari Dari kota utama Kan namanya Starter Island tuh Kalian pergi ke tempat yang namanya Shellstown Dan di Shellstown Kalian akan ketemu Barrel ini cuy Ini Barrel nih Barrel Dan ini kalian Udah beli aja Beli ya Harganya 500 satunya Nah kalo kalian jual ini Kalian akan dapet profit 10% Per barrel cuy Jadi sekarang duit gue Tadi berapa tuh Sekitar Ini udah seribu gue beli nih Jadi 13.300 ya duit gue ya Ini gue contohin oke Bentar Gue akan beli semuanya cuy Dengan duit gue Habis itu kita jual ya Berapa untungnya cuy Sub indo by broth3rmax Oke Barrel terakhir cuy Akhirnya Gila gue menghabiskan waktu 3 menit Seriously Literally 3 menit Ngestak Tinggi banget lu set barrel gue Barrel gue mencapai surga Ini lucu banget aja Oke Jadi kayak gini Cara-cara duitnya ya Kita jualan tong cuy Sumpah jualan tong Gak ngerti lagi gue Literally jualan tong ya Lalu Ini nih Gue kasih PT lagi Lalu abis dari Shellstown Kalian pergi ke Zoo Ketempat Zoo ya Ketempatnya Mink Udah kita pergi kesana Kita Skip aja deh ya Tapi kalo kalian mau liat ya Yaudah deh gue Cepetin aja deh ya Biar kalian bisa liat oke Gimana jalan ya oke Gila guys Kalian denger guys Efek suaranya aja Loh denger denger Efek suaranya aja tuh Menurut gue udah bagus banget Coy ini game coy Jadi ini game tuh Detailnya parah banget Dari suara Dari animasi Dari efeknya Wah gila Jempol jempol Gak bong Kalo menurut gue sih worth it banget ya Gue gak sabar sih Sampai nanti kita ngeliat Efek dari Buah iblisnya Kayak pika 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 udah banyak sih Di youtube kalian bisa cari temen-temen Ada magu Ada fire Ada ice temen-temen Wah Ini game one piece terbaik Menurut gue coy Aus cuy nabrak cuy Kalian kalo kapal kalian nabrak Nabrak gitu aja Dia kena damage ya Tuh Ada ininya Eh mah jondong Belom itu Belom Gue gak berani kalo begitu Ya udah jatoh kan Ya Untung aja Dia bukan pemakan buah iblis cuy Kalo kayak gue Aduh Aduh Kalo kayak gue Pemakan buah iblis Udah coy Jatoh semua sama tong-tongnya Seperti yang gue lakukan kemarin Bodo banget anjir Nah udah aman kalo kayak gini Kalo kayak gitu gue udah berani Aduh Jadi ini game tuh sebenernya Apa ya Penjual tong simulator gitu Nah kalian jual ke orang yang disini nih Namanya siapa sih Gak tau lah namanya siapa Oh barrel buyer Jadi kalian jual ke situ Ntar kita liat duit kita berapa ya Ini biarin kita kasih si the gaming dulu nih Sambil Kita bahas ini temen-temen ya Kita liat dari map-mapnya Gila betapa bagus ini game ini menurut gue coy Lalu ada telepon Jadi kalian tuh ini kayak Apa ya Dia berusaha untuk realistis gitu loh Walaupun ini gak realistis menurut gue sih Ini Apa ini Towernya metongnya tinggian tongnya Jadi ada Disini ada telepon Dimana kalian kalo mau ngomong sama orang Jarak jauh Misalnya gue disini Terus si the gaming air ini Dia lagi di pulau yang tadi Barusan di Shelton Itu kita gak bisa ngomong disini cuy Tuh Kita gak bisa ngomong disini Kalian mesti pake telepon Dimana kalo kita pencet Terus kita telepon namanya The Gaming Akan bunyi Nah kalo diangkat kayak gitu cuy Lucu banget kan Jadi kalo Ya pokoknya kalian Ini realistis banget lah game ini Oke bentar-bentar Gue jual dulu ya Eh barul gue Barul gue Liat cuy Kita untung ya cuy Sekarang 14.000 duit gue Jadi kita udah untung Tadi kan kita pas beli 13.200 berapa kan Kita untung 1.000 lebih cuy GG gak Cari duit gampang banget cuy Di game ini cuy Kalian cukup jualan tong Buh duh Itu blacklight keren banget Liat tuh blacklight cuy ya Liat blacklight tuh Barusan keren banget tuh Aku bantu Poundhole GG gak GG temen-temen ya Oke temen-temen Jadi ya itu dia Kayaknya untuk video kita kali ini Semoga gue berhasil Membujuk kalian Untuk kalian beli game ini gitu Karena gue jamin temen-temen Kalian gak akan Nyesel deh Kalo kalian beli game ini Dan kalian kalo misalnya Kalian suka main blocks root Kalian suka main shinobi life Gue carain banget game ini Sumpah Ini tuh game One of the best lah Menurut gue ya Detail ya tuh Cara pake aksesorisnya begini cuy Lepas Pake Beuh Jadi game ini tuh Detail banget Sumpah Terus abis itu efek-efeknya juga keren Ini apa nih Tuh Efeknya keren banget Sumpah Worth it lah Worth it banget lah Menurut gue Sumpah Walaupun ya memang harganya 300 robak sih Dan gue tau kebanyakan orang Pasti males gitu belinya kan Mendingan main game gratisan gitu Kayak shinobila Tapi ya Sekali-sekali coba lah Temen-temen game berbayar Karena ini dia developnya Juga udah lama 3-4 tahun Bayangin guys Jadi ya Kita harus apresiasi Developer juga lah Makanya gue beli Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kali ini Semoga aja gue berhasil Untuk membujuk kalian Untuk beli game ini Itu dia juga untuk Sekaligus First impression gue Atas game ini ya Karena gue suka banget One Piece Dan ini salah satu game One Piece terbaik Yang pernah gue mainin Di Roblox So Aku akan menunggu kalian Main di Grand Piece online Temen-temen ya Kalian bisa komennya di bawah Kita akan main bareng oke Disini banyak banget cuy Ada temen-temen Ada Duckfly Itu ya Dia juga salah satu youtuber cuy Jadi kita bisa main bareng-bareng Oke Itu dia temen-temen Untuk video kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semua berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Star Pratino Sampai jumpa di video selanjutnya.